Oke, kita bahas uji pemahaman perubahan dan perlestarian kondisi hidup Kita mulai dari nomor 1 Kita baca dulu Nomor 1, upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil risiko dampak perubahan lingkungan Dapat melalui beberapa cara Ya, di beberapa sektor memberikan penyuluhan pelatihan kampanye gerakan peduli lingkungan kepada para pelajar adalah kegiatan sektor Jelas ya, nomor 1 ini memberikan penyuluhan, pelatihan, kampanye, jelas ini adalah sektor pendidikan Jadi, untuk mengurangi dan menanggulangi risiko perubahan lingkungan ini justru yang paling utama itu pendidikan Kerusakan lingkungan, penyebab utamanya adalah pada sifat kita terhadap lingkungan Jadi, pemahaman kita terhadap lingkungan yang paling sederhana saja, sikap kita terhadap sampah Nah, ini dampaknya sangat-sangat besar Ya, jadi Hal kecil, hal kecil di sampah adalah kita mau memilah sampah Satu hal saja memilah sampah Jadi, kalau kita mau memilah sampah plastik Ya, yang bisa di-recycle dengan sampah yang lain Sama yang mudah busuk, daun, atau bekas makanan, dan lain-lain Itu saja, tidak usah berat-berat Lupakan kaca, lupakan besi, lupakan apa Satu hal saja, plastik yang bisa di-recycle dengan yang lain selain plastik Itu dampaknya sangat-sangat luar biasa Bayangkan kalau satu kota saja Misal Surabaya Ya, itu seluruh warganya itu mau memilah sampah Ya, dalam sehari berapa ton plastik yang bisa dihasilkan Yang bisa digunakan untuk pengerasan jalan Ya, kita sudah berhemat asfal Atau untuk bikin kenting, kita berhemat bahan Atau untuk bikin bahan bakar Ya, yang jelas tidak mencemari lingkungan Satu Dua, kita menjabatkan bahan sangat banyak Bertonton bahkan dalam sehari Ya, untuk pembuatan lato-lato Mainan anak-anak itu Dan kabar buruknya Karena negara tetangga Misalnya Singapura itu mau memilah sampah ini Kita impor sampah Impor plastik-plastik itu untuk kita jadikan produk-produk Seperti itu mainan anak-anak Itu impor Mereka sampah Kita sendiri nyampah lebih banyak Penduduknya lebih banyak Tapi ya gitu Tidak mau memilah Nah, ini pendidikan sangat besar Ya Inori sekali Bahkan di sekolah pun sampah berserakan Nah, ini di pusatnya pendidikan Ini sangat saya tekankan Ya, pendidikan ini Karena dampaknya paling besar Ini nomor dua soal hoax Polusi udara Ya Polusi udara Menyebabkan terganggunya Kelestarian makhluk hidup di bumi Ya, oleh karena itu perlu Tindakan yang nyata Untuk mencegah dan Mengurangi polusi udara Nah, tindakan yang dapat dilakukan oleh para pelajar Berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah Ya Tindakan yang digunakan untuk mencegah dan mengurangi Ya, polusi udara Tapi ini Oleh para pelajar Jadi Sebagai pelajar Kita itu harus ngapain Nah, menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul Nah, ini bukan kapasitas kita sebagai pelajar Sebenarnya ya Kalau hutan gundul mungkin Kalau menjaga taman di sekitar rumah Ya Membuat taman-taman hijau di kawasan perkotaan Ini adalah kapasitas wali kota Ya, bukan sebagai pelajar Ya Coba kita cari yang lain Ya Melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik Di sekolah Malah ini Ya Ini termasuk ini ya Sebagai pelajar Ingat Ya, ini nyambung dengan yang Tak sampaikan di nomor satu Ya Pendidikan Ya Mengenai sikap kita Ya Terhadap sampah ini sangat-sangat penting Naik sepeda Jika berberkir pada jari yang tidak terlalu jauh Ini masuk Ya, kita pilih mana nanti ya Menutup pabrik-pabrik yang dekat dengan pemukiran pada bentuk Ini jelas Ini bukan memenang pelajar Ini bukan memenang pelajar Bukan memenang pelajar Yang bisa pelajar lakukan adalah dua Kalau enggak C ya D Tapi mana yang lebih masuk ya Polusi udara hubungannya Ya Terganggunya kesehatan makhluk hidup di bumi Berhubungan dengan polusi udara Ya Kita daripada naik motor Berbegir pada jari yang terlalu jauh Kita Lebih naik sepeda Jadi ini yang lebih masuk akal Kalau C mungkin ada benarnya Kalau sampah itu akhirnya kita bakar Sampah-sampah Anorganik ini akan lebih Polusinya lebih besar Tapi organik juga akan lebih besar Kalau sama-sama kita bakar ya Jadi Kalau konteksnya ini adalah polusi udara Bukan polusi tanah atau polusi air D yang paling masuk akal Naik sepeda Ini dampaknya apa? Dampaknya akan Mengurangi polusi udara Yang disebabkan misalnya kita Modal transportasi lain Baik itu modal motor pribadi Atau angkutan umum Pun itu pada akhirnya juga Berhubungan dengan polusi udara Ya walaupun Kalau kita naik angkutan umum Akan mengurangi Ya mengurangi Ya daripada naik sepeda Nomor tiga Pak Hadi dan keluarga Akan menempati rumah baru Untuk memastikan bahwa air Dari sumur bor layak Dikunakan untuk keperluan cuci Mandi Air tersebut harus Di uji secara fisik Ya Yaitu Uji fisik Jarak sumur minimal 15 meter Dari tangki septik Ini bukan uji sih Ini kalau mau bikin Ya Di sini Pak Hadi keluarganya Menempati rumah baru Untuk memastikan bahwa air Dari sumur bor layak digunakan Nah ini Kalau dari soalnya Kelihatannya Sumur bornya sudah ada Ya Nah ini Tidak berwarna Tidak berbau Dan berasa tawar Ini adalah uji fisik Yang paling masuk akal Bisa kita lakukan secara cepat Ya Tapi kita coba yang lain DO sekitar Atau ini Apa Ini uji Ini uji Kalau DO Ini adalah Konsentrasi oksigen Ya Dissolve oksigen Yang ada di ini ya Yang ada di air Nah ini secara kimia Bukan secara fisika Tidak berbau Tidak mengandung Bakteri patogen ini ya Bakteri ini Bukan fisika juga ya Dia secara biologis Dan tidak bisa kita lakukan Dengan cepat ya Kalau ini Pak Adi dan keluarga Kelihatannya pilihan B Yang lebih tepat Ya PH Ini jelas kimia Tidak mengandung cukup Oksigen teralat ini Secara kimia Bukan fisika ya Disini jelas Di uji secara fisik ya Secara fisik ya Kita yang berhubungan dengan fisika Bukan biologi maupun kimia Nomor empat Global warming Atau pemanasan global Menyebabkan kenaikan permukaan air laut Ya Kawasan pantai perlu dilindungi Dari kerusakan akibat Kenaikan permukaan laut Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah setempat untuk melakukan hal Tersebut adalah Nah Untuk menjaga kerusakan Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Menjaga pencemaran udara Mungkin Ya Tapi kita lihat Apa yang lebih cepat Dari nomor A Karena hubungannya ini Usaha yang dapat dilakukan pemerintah daerah Untuk melakukan hal tersebut Ya ini Kawasan pantai perlu dilindungi Dari kerusakan akibat Kenaikan permukaan laut Ini Kelihatannya Disoal lebih pada Kawasan pantai Perlu dilindungi Ya untuk melindungi kawasan pantai Ya Nanam hutan bako Sebenarnya ya Bukan menjaga pencemaran udara Tapi ini mungkin saja Ya mungkin Membersihkan sampah di pantai Ini tidak akan membantu Berubung apa Maksudnya Kalau kita hubungkan dengan global warming Ini korelasinya kurang Terlalu jauh Ya Membangun sistem pemecah ombak Mungkin ini lebih favorable ini Sistem pemecah ombak Jadi ombak yang akan Laut permukaannya semakin naik Ombaknya juga akan Semakin merusak bibir pantai Dan membangun pemecah ombak Ini akan membantu juga Tapi rasanya kurang Maksudnya bukan jawaban yang saya cari Menutup pantai sebagai objek wisata Jelas tidak Merelokasi seluruh pemukiman penduduk Jelas tidak Ya Nah disini Yang paling Yang paling masuk akal Yang ada berhubungan dengan Global warming Global warming sih Mencegah pencemaran udara sebenarnya ya Global warming menyebabkan Kenaikan permukaan air laut Kawasan pantai perlu dilindungi Dari kerusakan akibat Kenaikan permukaan laut Tapi kalau melindungi permukaan Pantai Ya Korelasinya dengan itu C yang paling cocok Membangun sistem pemecah ombak Jadi kalau ada ombak Itu akan melewati Kayak penghalang Atau barier Sehingga tidak Memberikan abrasi Selain membangun sistem pemecah ombak Juga bisa menanam bakau Ya ini efektif juga Menanam Bakau Jadi ini efektif juga Oke Jadi Yang korelasinya Dengan kawasan pantai itu Ya Nomor 5 sekarang Rumah Pak Adit Terletak tidak jauh Dari stasiun kereta api Rumahnya terletak Di pinggir jalan raya Yang rame oleh suara Lalu lalang Kendaraan Bung motor Anak-anaknya sering mengeluh Sulit konsentrasi Saat belajar Dan tidurnya tidak pulas Permasalahan tersebut Dapat diatasi Dengan cara Ya Ini hubungannya Adalah Polusi suara Apa yang harus dilakukan Kalau ada polusi suara Memasang banyak hiasan dinding Tidak akan membantu Tentu saja ya Polusi suara ini Pintu dan jendela Dibuat dari kaca Kaca ini Bukan bahan Peredam suara Tembok dinding Dilapisi dengan Batu alam Mungkin Dia akan Melapisi Mungkin ya Tapi Betul apung Sebenarnya ya Bisa Memiliki Kayak efek Spons gitu Melapisi dinding kamar Dengan panel Haa Ini dia Ini akan meredam Suara Hal yang sama Dilakukan di Dinding Gedung film Maupun Ginding studio Untuk memberikan Efek audio Yang bagus Artinya Meredam suara Yang dalam Tidak dengar Luar Yang luar Juga tidak Mendengar Yang ada di dalam Jadi yang paling baik Adalah Melapisi dinding Kamar Dengan panel Busa Panel busa Ini yang akan Meredam suara Menyerap suara Oke Oke Bersambung Bersambung